Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan nama saya Elvin C. Saat ini saya ingin menutaskan UTS Mata Kuliah Metode Perkembangan Fisik Motorik dengan dosen pengampu Fitra Mulyati SPD-MM. Dengan saya mengambil tema tentang tahapan memegang pensil pada anak usia dingin. Tentu sebelum masuk ke tahapan tersebut kita harus mengenal perkembangan motorik halus anak. Dan motorik halus anak dapat berkembang dengan baik bila perkembangan motorik kasarnya terlebih dahulu berkembang. Dianjurkan untuk memberi stimulasi anak dalam kegiatan yang mengaktifkan koordinasi otak, koordinasi gerak tubuh, dan koordinasi mata. Seperti permainan lempar tangkap bola, bola keranjang, dan banyak macam-macam kegiatan olahraga yang dapat mengembangkan motorik kasar anak. Tujuhnya untuk melatih pikiran anak untuk koordinasi kepada anggota tubuhnya dan dapat memperkuat otak tubuh anak. Setelah anak mendapatkan stimulasi motorik kasar dengan baik, maka kita dapat menstimulasikan motorik halus anak dengan seimbang. Selanjutnya saya akan membahas tahapan-tahapannya. Tahapan pertama, primitive grabs atau cylindrical grabs. Ini terjadi pada anak usia 1-3 tahun. Ketika Anda memberikan pensil kepada anak usia 1-3 tahun, maka anak akan memegang dengan seluruh jari dan telapak tangan. Sehingga menggenggam seperti memegang tongkat atau stick ice cream saat mencorat-coret. Di sini kita dapat memberikan stimulasi dengan mengajak anak mencorat-coret, bermain play-doh, finger painting, balok, menyusunnya, lalu latih anak dalam menggenggam banyak bentuk dan tekstur benda. Sehingga anak mulai berpikir dengan benda konkret dan terjadi koordinasi antara mata, tangan, dan otak. Selanjutnya adalah transition atau digital grabs terjadi pada usia 2-3 tahun. Preode ini, anak memulai memegang dengan 4 jari. Guru dapat menstimulasi dengan memberi lihat cara memegang pensil dan mengajak bermain bersama-sama, mencoba menarik garis di kertas yang besar, memasukkan benda-benda kecil ke botol, menyusun benda, meronce, sedotan, atau manik-manik yang ukuran lubangnya lebih besar daripada tali, menyemprot tanaman, dan masih banyak lagi kegiatan yang dapat mengembangkan motorik halus anak. Agar melatih jari-jari anak bergerak, terkoordinasi, dan memperkuat otot jari anak. Selanjutnya adalah tahapan usia 3,5 tahun sampai 4 tahun. Disebut dengan metrographs atau modified tripod. Memegang pensil anak pada usia ini adalah dengan 3 jari, jari telunjuk, jari tengah, dan ibu jari. Stimulasi yang cocok adalah bermain cat dengan kuas beberapa ukuran, lalu mewarnai beberapa bentuk sederhana, berlatih memegang pensil dengan diberikan contoh letak setiap jari, dan berlatih tracing bentuk sederhana, beberapa garis yang berbeda seperti yang bergelombang, diagonal, dan masih banyak lagi. Ini tujuannya adalah melatih koordinasi tangan dan benda yang dipegang, melatih kekuatan tekan. Selanjutnya adalah dynamic grab atau tripod grab pada usia 4,5 tahun sampai 7 tahun. Idealnya anak bisa memegang pensil dengan benar dengan 3 jari, dan otot anak sudah lebih kuat, dan kita dapat menunjukkan cara memegang pensil. Ada 3 komponen penting dalam gerak menulis. Yang pertama adalah jari tangan, tangan, dan pergelangan tangan. Disarankan untuk jari telunjuk sama panjang letaknya dengan jari jempol, jari telunjuk mengkontrol gerak atas dan bawah, jari tengah untuk gerak dorong, ibu jari yang menstabilkan pensil. Pergelangan tangan dalam keadaan santai dan tidak melengkung. Letak tangan, siku, hingga bahu di posisi yang tepat dan nyaman, tidak dengan meja yang ketinggian atau kerendahan. Ukuran meja disarankan untuk sejajar dengan siku. Tangan anak dapat membantu gerak kanan kiri saat menarik garis. Sekian video dari saya. Semoga dapat membantu dan memberi ilmu tambahan kepada kita semua. Maaf bila ada kekurangan. Terima kasih semuanya.